Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Faru Faru Channel Kali ini masih Q&A Pak Besar ya? Cuma ada? Ada yang berbeda Pak Besar? Ada tamu ya? Iya, tamu khusus ini Salah satu partner dari kantor Suliono SHN Mungkin diperkenalkan dulu Pak Sigit Biar masih tahu ini teman-teman pada Faru College Channel Oke, perkenalkan saya Sigit Rahmanto Esa Di sini saya sekarang lagi tesis Membuat tesis Mungkin tahun inilah bisa Insya Allah Amin, amin, amin Cukup selesai ya Saya di sini juga ini apa? Partnernya Pak Sungli Ya, betul Kebetulan saya gabung di sini sekitar 3 bulanan 3 bulan yang lalu Pak Sungli Lalu saya bergabung di kantor Pak Sungli Ini langsung saja ya? Boleh Pak Sigit Rahmant Biar saya terlalu lama Pak Sigit Yang penting sudah kenal semua sama Pak Sigit Ya kan? Iya Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Bang Fatul Korim Yang senior saya termasuk juga Pengertian sederhananya itu adalah satu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum Hukum Tetap Penjelasannya seperti itu Penjelasannya kurang lebih seperti itu Tapi itu pun dikenal bukan cuma hanya di pidana Tapi juga di perdata Berarti kapan putusan itu dikatakan ingkrah? Apakah ada jarak setelah putusan atau memang setelah putusan itu sudah ingkrah putusan itu? Tidak serta-merta Pak Faisal Jadi tidak serta-merta ketika putusan itu diputus atau diketak oleh hakim Lalu putusan tersebut ingkrah gitu Enggak gitu Di situ ada waktu Undang-undang akan memberikan waktu selama 7 hari untuk melakukan upaya hukum yaitu banding Nah kalau dalam waktu 7 hari itu tidak dimanfaatkan Atau tidak dipergunakan untuk mengajukan upaya hukum banding oleh terdakwat Maka tentu konsekuensinya putusan tersebut menjadi ingkrah gitu Pun juga ketika pada saat banding ke kasasi gitu Itu juga ada waktunya Nah yang memberikan waktu ya tentu juga undang-undang gitu Nah dari banding ke kasasi itu 14 hari gitu Jadi beda Kalau bandingnya itu selama 7 hari Lalu dari banding ke kasasi 14 hari Baru dikatakan ingkrah 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 tadi apa Berkebutan hukum Berkebutan hukum tetap Berarti kalau misalnya Setelah putusan itu Ya terdakwa tidak melakukan banding ataupun kasasi Itu sudah Ingkrah ya itu Ya sudah Sudah membuatnya kukata hukum tetap itu Itu konsekuensinya 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 Oleh karenanya kalau memang berkeberatan atas putusan itu ya Segera Segera Cepat Karena ada waktu itu tadi Terus ini Mau mengajukan banding Setelah mengajukan banding itu kan mengajukan pekat Oh iya Itu Itu Apakah ada jarak atau syarat Iya waktunya Gimana sih Kalau Habis kasasi langsung Naik ke PK gitu ya Ya dari Misalnya dari banding Terus banding itu kan melakukan kasasi Siap Nah itu Untuk melakukan hal itu Itu berapa hari bang Dari banding ke PK Terus Untuk mengajukan itu Syarat-syaratnya itu Apa aja yang harus penuh Dari banding ke kasasi Kasasi 14 hari Semenjak diputusnya perkara tersebut Untuk kemudian Menggunakan upaya hukum Melakukan upaya hukum yang namanya banding itu 7 hari Ya tau Kalau itu tidak dipergunakan Maka konsekuensinya Putusan tersebut Memperaih kekuatan hukum Tetap Tetap Lalu pertanyaannya Bagaimana kalau PK PK Iya peninjaan kembali Kalau PK itu tidak ada waktu Tidak ada waktu ya Tidak ada waktu Maupun 10 tahun 5 tahun Iya Karena gini Sarat PK itu sendiri Pak Sigit Pak Faisal gitu Memang diharuskan Terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum Tetap gitu Jadi sebelum Jadi sebelum Putusan Atas perkara tersebut Belum mempunyai kekuatan hukum tetap Atau inkrah Van Kewis tadi itu Maka Masih Ruang PK itu masih tertutup gitu Nah Lalu pertanyaannya Pak Sigit tadi mengatakan bahwa Apa syaratnya Syarat PK itu Harus adanya novum Novum itu adalah bukti baru Ya itu aja Kalau kemudian dirasa Ini sudah inkrah Ya toh Ternyata di kemudian hari Pihak terdakwa Atau Melalui kuasa hukum Ya toh Menemukan bukti baru Yang kemudian Bukti ini bisa dijadikan dasar Menyanggah Putusan tersebut gitu Maka Bisa diajukan PK Jadi syaratnya PK memang harus menunggu inkrah dulu Sebelum inkrah Ya Cuman upaya hukum biasa yang bisa dilakukan Oke Bang Saya lanjut pertanyaan selanjutnya Ini Pertanyaannya agak-agak lucu sih Mau nanya Bos Membawa motor orang lain Tanpa izin Lebih dari 1x24 jam Sanksinya apa Bos Makasih Dia mau bawa motor Bawa motor Tanpa izin Memilih 1x24 jam Ini lucu tapi saya tidak berusaha untuk tertawa Ya Karena Saya akan Mencoba membahasnya lebih serius lagi Bukti ini Ya kalau dibilang lucu-lucu Kalau anda mau tertawa Tertawa dulu Sebelum saya menjelaskan Tidak Sudah ya Nanti saya tertawa ini Ya iyalah jelaskan gitu ya kan Tindakan yang seperti ini Apapun alasannya Bang Faisal Itu sama halnya dengan Mencuri gitu ya kan Mencuri Walaupun dia mengatakan meminjam Tapi persoalannya kan bukan pada persoalan seberapa lama dia membawa barang itu Atau seberapa lama dia membawa motor itu Jangankan 1x24 jam Dia membawa motor itu 1 minggu bahkan 1 bulan pun Kalau itu diizinkan gitu Dan dia melakukan dengan ketika baik gitu Meminta izin dan diizinkan Menginjam Dan dipinjamkan gitu Ya No problem Tidak ada masalah Tidak ada masalah Artinya kan yang Yang pasti bahwa Bukan pada persoalan waktunya gitu Tapi Yang kemudian menjadi persoalan adalah Pada saat dia itu Membawa motor tersebut tanpa Tanpa kisih Itulah yang kemudian menjadi Masalah Masalah gitu Dan masalah ini ya masalah hukum tentu ya kan Kenapa tidak Coba kita lihat di dalam pasal 362 Kita pindah-pindah hukum pidana Di situ mengatur tentang Tindak pidana pencurian secara umum Pada pasal tersebut Cuman Karena saya takut salah Maka saya Ijinkan untuk membaca Pak Bajar Pasalnya Pasalnya Iya Tau Saya akan baca Oh iya Mau dibaca Boleh kan boleh boleh Biar nggak salah gitu Karena ini serius ini Pak Bajar Kadang orang Merasa sudah kenal gitu kan Merasa sudah teman gitu Tiba-tiba dia maja Iya Saya enaknya saja gitu Padahal dia ada resiko disitu Tanpa dia sadari gitu Iya Jadi biar nggak Apa nolnya Nanti Siapapun tidak Apa Melakukan hal yang sama Melakukan hal yang sama Bentar Pak Bajar ya Iya Tadi saya mengatakan Saya kira saya yang baca tadi Boleh boleh Saya carikan pasalnya Tadi saya belum siap soalnya 362 362 Nah ini Oh iya saya bacakan bentar ya Barang siapa Barang siapa mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya Atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Diancam karena pencurian Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun Atau pidana denda paling lama Paling banyak 900 iya Oke Kita kepas satu persatu ya kan Iya Lalu kita kaitkan dengan peristiwa yang Ada Ada Dia dikatakan bahwa Barang siapa mengambil Sampai disitu dulu Pak Faisal Ini kita bicara unsur soalnya Barang siapa mengambil Mengambil ini Mempunyai pengertian satu tindakan Kalau dalam konteks hukum itu Dikatakan sebagai actus views Tindakan Tindakan Apa yang diambil Disini dikatakan bahwa Barang sesuatu Barang sesuatu Barang sesuatu Dia mempunyai makna yang sangat luas gitu Tidak hanya terbatas pada motor Tidak hanya terbatas pada mobil Kamera Pada kamera Pada laptop gitu Bahkan Korek sekalipun Handphone juga Handphone Rokok Buku Ini semuanya Barang Masih Kategori Barang Dua unsur sudah Terpengar Lalu yang ketiga Bapak Faisal Dia katakan Barang tersebut haruslah Kepunyaan orang lain Kepunyaan orang lain Apakah itu secara keseluruhan Ataupun Sebagian Masih gitu Jadi Nah kalau Kita kaitkan dengan pertanyaan ini Barang itu kan berupa Motor Motor Terus barang itu adalah Kepunyaan orang lain Kenapa kita mengatakan Kepunyaan orang lain Jelas berdasarkan pertanyaannya Saya membawa motor Tanpa izin Tanpa izin Kalau motornya motor dia Tentu kan Kata-kata tanpa izin itu tidak akan ada Berarti kan sudah Jelas sekali bahwa motor yang dibawa itu Atau yang dipinjem katanya dia itu adalah Motornya orang lain Terus Artinya kan unsur Tiga unsur sudah Terpenuhi Selanjutnya adalah Dengan Dengan maksud untuk dimiliki Dengan maksud untuk dimiliki Ini Subjektif Ini subjektif Gini Pak Sigit Oh Pak Faisar Dengan maksud untuk dimiliki Dalam konteks hukum Dia dikatakan sebagai Masraya Masraya itu Masraya itu adalah keadaan batin Bahasa sederhana Sekarang pertanyaannya Siapa yang tahu keadaan batin manusia itu Hanya dia dan Tuhan Hanya dia dan Tuhan Hanya dia dan Tuhan Dia boleh saja mengatakan bahwa Saya maksudnya adalah meminjam Gitu Padahal dalam hati kecilnya Dalam hati kecilnya Mau mengambil Saya mengatakan meminjam Karena sudah ketahuan Kan ya itu Bisa saja kan seperti itu Artinya mensraya ini adalah Hanya dia dengan Tuhan Tetapi yang jelas bahwa Kemudian disini dikatakan Melawan hukum Melawan hukum Lah melawan hukum itu sudah ada di Peristiwa ini Peristiwa ya Apa itu? Tanpa izin Tanpa izin Artinya Kalau kemudian Orang yang punya motor tersebut Lalu dia tidak terima Bahwa motornya tiba-tiba tidak ada Terus dia melakukan pelaporan Maka sangat potensial Terhadap penanyaan ini Penanyaan ini Bisa dijerat oleh pasal 362 Kita mengatakan hukum Bidana Apapun alasannya Terima kasih 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 Terima kasih